Shalom Mempelai Kristus, saya Pendeta Bambang Enggi, saya Gembala Sidang dari Kereja Betani Indonesia Salatiga, ingin menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan rencana penyelenggaraan ibadah raya perdana di masa New Era, dan saya secara pribadi ingin menyampaikan supaya Mempelai Kristus Jemaah Tuhan memperhatikan sungguh-sungguh untuk semua tata cara yang baru disesuaikan dengan protokol kesehatan. Adapun tata cara yang baru ini, akan kita mulai pada saatnya di mana ibadah raya dimulai. Antara lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah satu, adanya perubahan jam ibadah raya. Ibadah raya yang pertama akan dimulai jam 7 sampai dengan jam 8, dan ibadah ini dikhususkan untuk jemaat yang berusia 55 tahun ke atas. Ibadah raya dua akan dimulai jam 9 sampai jam 10, demikian juga untuk ibadah raya ketiga akan dimulai jam 11 sampai jam 12. Dua ibadah raya ini, yaitu ibadah raya dua dan tiga, dikhususkan untuk jemaat-jemaat yang berusia 25 tahun sampai dengan 55 tahun, yaitu jemaat dewasa muda, keluarga muda, dan profesional muda. Kemudian untuk ibadah raya empat dan lima, ibadah raya empat akan dimulai jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore, dan ibadah raya kelima akan dimulai jam 6 sore sampai dengan jam 7 sore. Dua ibadah ini dikhususkan untuk anak-anak muda, yaitu yud. Yaitu pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa. Oleh karena ibadah ini hanya akan berjalan satu jam. Oleh karena itu saya berharap jemaat untuk dapat hadir tepat pada waktunya dan jangan terlambat. Kapasitas setiap ibadah raya dibatasi hanya 200 kursi untuk setiap kali ibadah raya. Untuk itu saya harap seluruh jemaat boleh memperhatikan dan jangan datang terlambat. Dan kemudian yang berikutnya adalah seluruh jemaat wajib mendisiplin diri dengan selalu 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tentu juga bagi seluruh jemaat wajib mematuhi setiap arahan yang diberikan dari pengurus gereja selama berada di area gereja Betani Salatiga. Dan yang terakhir pastikan sebelum berangkat beribadah kita dalam keadaan yang sehat. Apabila kurang sehat mungkin ada gejala sakit flu, batuk, pilek, sakit tenggorokan, penyakit bawaan yang kambuh, dan lain-lain. Dan saya menganjurkan untuk tetap tinggal di rumah sambil mengikuti ibadah online yang tetap kami akan siarkan setiap hari minggu jam 9 dan jam 6 sore di channel youtube gereja Betani Salatiga. Ialah pengumuman ini boleh menjadi perhatian kita semua dan menjadikan kita bisa menempatkan diri dengan baik pada saat ibadah raya kita selendarakan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan saudara tetap sehat, semuanya tetap sehat dan kita bisa tetap menikmati ibadah yang penuh sukacita dan penuh dengan hadirat dan urapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sampai jumpa pada saat kita melakukan ibadah perdana. Puji Tuhan. Amin.